Karena dia rasuah, merintih-rintih, secara toto lahir itu kan Gimana ini mau menghidupi ibunya, menghidupi adik-adiknya Sama ini yang bekerja itu ayahnya, sudah meninggal Ini misteri juga, Habib Ahmad itu kan gak ngaji, gak ngapa-ngapain Nah ceritanya dia, dia kan cacat, bincang Orang tanya meninggal, aduh gimana, adik-adiknya banyak, orang tuanya Dia kan kebingungan, dia gak pernah ngaji Sejalan kaki dari rumahnya Dari tempel Sleman Nah sengaja itu sampai masjid keraton Nah seharian dia di dalam masjid Habis sisa kan disuruh keluar oleh takmirnya Ini mah dikunci Saya disini boleh gak, ya boleh tapi dikunci loh Ya gak apa-apa, semalaman disitu Disitulah oleh Rasulullah ditemui, dijadikan murid Maka hampir semua wali itu kesitu Karena dia ini aksesnya ketemukan di Nabi Termasuk gerusuk kumpul kan Kan kalau ke Jawa itu yang dikunjungi kan Habib Kembal itu Habib Ahmad namanya Habib Ahmad Bafakeh Gak pernah ngaji, gak pernah ngapa-ngapain Tau-tau pintar aja Kita ketemu Rasulullah, udah kamu pulang nanti Udah kamu di rumah aja nanti banyak ulama, banyak wali Tak suruh datang ke tempatmu Nah gitu loh Ya di rumah wali-wali dah datang Kemarin dia gak, baca Qur'an aja gak bisa Gak pernah ngaji beneran Gak pernah ngaji beneran Ya karena dia ano toh, ya Rasulullah ini gimana Merintih-rintih toh, secara toto lahir itu kan Gimana ini mau menghidupi ibunya, menghidupi adik-adiknya Selama ini yang bekerja itu ayahnya Sudah meninggal Nah makamnya Habib Ahmad tempel itu Makam baru atau relatif baru meninggalnya Tahun berapa, 80-an lah Tapi ketika kita masuk itu Suasananya seperti makam yang sudah berabad-abad Suasana spiritualnya Nah ini cerita detailnya bisa Tidak persis seperti itu ya Bisa keliru, tapi secara garis besar kayak begitulah Ya gak pernah cerana, gak apa-apa Di rumah terus Habib Ahmad berdoa, doakan Kelajaran bertemu langsung dengan Rasulullah Bersalaman dengan Rasulullah Itu Nabi Yitir menyuruh Ini murid-murid ini Murid-murid seangkatannya Ibu Yainur itu Ada Gusme, ada Kiai Arwani Ada Kiai Marzuki, almarhum semua ya Kemudian Ibu Yainur waktu itu masih remaja Itu disuruh ke Habib Ahmad tempel Yang sudah almarhum juga Habib bilang, oh iya kamu disuruh Nabi Yitir ya Untuk ketemu Rasulullah sebentar Nanti sebentar lagi Rasulullah datang Datang Ada salaman Ada satu diantara orang itu Yang tidak bisa melihat Rasulullah Terus sama Nabi Yitir Sama Habib Ahmad Ano, Buny Yainur suruh dorong Suruh junjung Maksudnya memberi pertolongan Diangkat Memberi syafaat Jadi bisa melihat salaman Terima kasih telah menonton!